Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas bagaimana cara menginstall Flutter ya Kemudian Dart, juga saya merunningkan langsung menggunakan handphone saya ya Sekarang kita akan men-setting emulator ya Kita menggunakan emulator saja untuk menjalankan aplikasi yang akan kita buat nantinya Oke, akan saya mulai saja setting emulatornya Pertama, kita buka Android Studio kita yang sudah kita install sebelumnya Ini saya buka Android Studio-nya Kita tunggu prosesnya Nah, sudah tampil seperti ini Kita pilih More Action Nah, yang ini ya Kemudian pilih Virtual Device Manager Selanjutnya, di sini ada Create Device Teman-teman bisa pilih Create Device yang ini Selanjutnya, teman-teman pilih Font Kemudian teman-teman bisa pilih saya gunakan Pixel 2 ya Saya gunakan ini, Pixel 2 yang 5,0 inci ya Size-nya Kemudian resolusinya yang ini Kemudian density-nya yang ini Kemudian saya next saja Nah, di sini kita Diminta untuk download ya teman-teman ya Diminta untuk download Kebetulan saya sudah Cancel dulu ya Saya sudah pernah mendownloadnya ya Sebelumnya ya Ini dia Nah, ini API Nanti teman-teman tinggal pilih Download saja Nah, seperti ini ya Download Kemudian nanti Setelah di-download Muncul seperti ini Nah, macam saya ini Android 11 ya Kalau saya pilih targetnya Android 11 Kalau seandainya pilih Android 12 Teman-teman bisa klik seperti ini Karena saya memilih targetnya itu Android 11 Yang ini Kemudian saya next saja Nah, muncul seperti ini Biarkan saja AVD name-nya Atau boleh diganti ya teman-teman ya Saya, saya biarkan saja AVD name-nya Kemudian saya finishkan Kita tunggu prosesnya Langsung jadi seperti ini Nah, coba kita coba dengan cara Klik seperti ini Yang ini Ini bisa di klik Kita tunggu prosesnya Nah, kalau muncul pesan seperti ini Atau pesan apapun Nanti kalau ada OK-nya Klik OK Kalau muncul pesan seperti ini Waiting for debugger Teman-teman skip saja Nah, kita tunggu prosesnya Nah, tampil seperti ini ya Ini teman-teman bisa ngopi lah ya Nunggu tampil ke layarnya ya Oke, tampilan Emulatornya sudah berhasil ya teman-teman ya Nah, seperti inilah tampilannya Kita coba untuk Sub Aplikasi HelloWon kita yang perdana ya Saya Jalankan ya Saya buka Visual Studio Code Kemudian saya Oke, kita tunggu prosesnya Nah, ini adalah Skrip sederhana saya Untuk membuat tampilan HelloWon Maka kita Pilih Yang ini ya Yang ini Run and debug Seperti ini Atau Ctrl Shift D ya Teman-teman bisa Klik ini Tapi sebelum teman-teman Klik ini Teman-teman harus memilih Emulatornya terlebih dahulu Cara memilihnya ini Yang paling bawah Yang ini ya teman-teman Nah, yang ini Nanti macam-macam disini Tertulis Ada Windows Seperti ini ya Kebetulan saya langsung Pixel 2 AP30 ya Karena sudah pernah Saya install sebelumnya Kalau seandainya Teman-teman tertulis disini Berbeda Teman-teman bisa klik Kemudian pilih Pixel 2 AP30 kita Yang ini Nah, setelah dipilih Teman-teman bisa Klik yang ini Run and debug Atau Ctrl Shift D Diklik Kemudian run and debug Yang ini Kita tunggu prosesnya Nah, disini teman-teman juga bisa Ngopi nantinya Nah, disini tertulis Connecting to VM Service ya Seperti ini Build APP APP Debug Titik APK Nah, kalau seperti ini Teman-teman bisa lihat Emulator teman-teman Saya perlihatkan Seperti ini Yang kita Sudah Download Dan kita telah Setting sebelumnya Ini dia Muncul Hello World ya teman-teman Cukup gampang Untuk menginstall Emulator Yang pastinya Kalau error nantinya Emulator teman-teman Teman-teman bisa Klik Yang ini Start ini Nah, yang ini ya Launch the disk Avidi in the Emulator Yang pasti teman-teman Harus terkoneksi Ke internet Kemudian Nanti Kalau ada pesan Yes Yeskan saja Nanti dia akan Menginstall Menginstall Avidi nya Kemudian nanti Akan Tampil Emulator nya Seperti ini Nah, kemudian Tadi saya sudah Menjalankan Satu Aplikasi Yaitu Hello World Aplikasi sederhana Dan tampil Di emulator Seperti ini Saya rasa video ini Sudah cukup Semoga Bisa Diterapkan Dan dimanfaatkan Untuk Belajar perdana Flutter ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih